Atlet-atlet karate terbaik nasional baru saja selesai mengikuti kejuaraan karate se-Asia Tenggara, SEAKAF. 20 atlet senior dan 12 atlet junior tampil membela panji merah putih. Total 8 medali mas, 5 perak dan 11 perunggu dibawa pulang tim senior dan junior ke tanah air. Hasil ini menjadi modal berharga jelang SEA Games 2023. Pasalnya, lawan yang dihadapi kemungkinan besar menjadi lawan skuad merah putih di Kamboja. Usai tiba di tanah air, tim akan menjalani pelat nas sambil menunggu kepastian tryout dari PB4Key. Ya, lawan-lawan kemarin setahu saya memang sudah jadi tim nasnya mereka juga maksudnya yang akan turun di SEA Games. Jadi, ya kurang lebihnya sudah bisa membaca peta lah kira-kira kekuatan-kekuatan lawan. Kita sih mencanangkan mereka itu sebetulnya yang tim kumite untuk pelatihan ke Eropa dan yang tim kata kita sebetulnya mau taruh di Jepang. Tapi program tersebut sampai saat ini belum bisa mendapat persetujuan dari Kemenpora sehingga kami coba maksimalkan latihan di dalam negeri. PB4Key memastikan tidak akan ada promosi degradasi hingga SEA Games. Namun, belum pastinya kelas yang akan dipertandingkan membuka peluang tim pelatih melakukan penyesuaian dengan penggabungan kelas. Angga Nuriski Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta.